Ilmu Ulat Sutra Jilid 5 Air sungai beriak-riak. Kabut belum membuyar. Daerah di seberang sungai tidak terlihat. Namun airnya dapat terlihat jelas. Chi Xiong Tojin dan Fugi Yoksu berdiri berendangan. Meti mereka menatap di kejauhan. Sinar meti Fugi Yoksu menatap arah yang mereka lalui tadi. Chi Xiong Tojin menatap paliran yang seakan tidak terbatas. Angin dingin melambaikan rambut Chi Xiong Tojin. Matanya berkedip satu kali. Hari sudah terang, katanya lirih. Mengapa mereka masih belum menyusul tukas Fugi Yoksu tanpa sadar? Apakah kau menjanjikan keluargamu untuk bertemu di tempat ini? Tanya Chi Xiong Tojin. Aku mengatakan bahwa mereka harus menunggu aku di tempat peristirahatan dekat tepi sungai. Dalam jarak 20 li dari sini memang hanya ada satu tempat peristirahatan ini saja. Sahut Fugi Yoksu sambil mengedarkan pandangannya dengan gelisah. Sayup-sayup terdengar suara roda kereta. Namun datangnya dari arah yang berlawanan suara kereta semakin dekat. Akhirnya terlihat serombongan kereta membawa peti mati dalam jumlah banyak melintas di samping mereka. Puluhan laki-laki dengan bertelanjang dada dan kening berkeringat mendorong kereta-kereta tersebut. Sedangkan di bagian tengah berjalan seorang laki-laki bertubuh gemuk dan bertampang pengusaha. Dia memberi perintah kepada para laki-laki bertelanjang dada itu agar mendorong kereta berisi peti mati itu lebih cepat. Fugi Yoksu dan Chi Xiong Tojin saling melirik. Terlihat segurat kekecewaan pada sinar metle, tosu tua tersebut. Fugi Yoksu tidak dapat menahan diri lagi, dia segera maju ke depan menghampiri laki-laki bertubuh gemuk tersebut. Maaf, Lao Pan, mengapa begitu banyak peti mati apa perlu ditanyakan lagi? Tentu saja karena yang mati juga banyak, sahut laki-laki itu dengan wajah berseri-seri. Fugi Yoksu segera menjadi panik, namun dia berusaha untuk tidak terlihat. Apakah pemerintah sedang menjalankan hukuman kepada para penjahat tanyanya kembali? Bukan. Rasanya urusan balas dendam pribadi. Di dalam kota kecil situ ada sebuah keluarga yang dibunuh bersih dalam satu malam. Justru pihak gubernur yang membereskan mayat-mayat mereka. Aku yang jadi korban, pagi ini juga aku sudah harus sampai di kota itu, sahut laki-laki itu menjelaskan. Cishong yang mendengarkan perkataan laki-laki tersebut menjadi semakin tidak tenang. Dia cepat-cepat menghampiri. Keluarga siapa yang mengalami kejadian demikian? Tragis tanya Fugi Yoksu cemas. Kalau tidak salah, keluarga Fu. Dulu orang tua mereka juga prajurit istana. Mungkin karena terlalu banyak dosa, jadi mendapat karma seperti sekarang ini, kata laki-laki itu sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia-dia tersenyum lebar, tapi aku justru beruntung. Belum pernah selama hidupku mendapat pesanan peti mati sebanyak ini. Sampai kehabisan stok dan meminjam dari teman seusaha yang lain, selesai berkata, dia segera mempercepat langkah menuju anak buahnya. Wajah Fugi Yoksu pucat pasi. Dia berdiri termangu-mangu. Kedua tangannya terkepal, air mati mulai mengembang. Tubuhnya terhuyung-huyung. Chi Xiong Tojin cepat-cepat memegangi bahunya. Fugi Yoksu berusaha memberontak dan melangkah. Kau mau ke mana hardik Chi Xiong Tojin? Aku akan kembali dan mengadu nyawa dengan orang-orang buti bun sahut Fugi Yoksu. Dia menggertakan giginya rat-rat dan langsung menerjang ke depan. Chi Xiong Tojin menariknya kuat-kuat. Akhirnya langkah kaki Fugi Yoksu terhenti juga. Kalau kau kembali ke sana sama saja kau mengantar kematian, kata Chi Xiong Tojin menasihati. Aku tidak takut mati teriak Fugi Yoksu. Wajah Chi Xiong Tojin semakin serius. Tapi dengan kematianmu ini, turunan keluarga Fud pun habis sampai di sini, dendam sedalam lautan ini, siapa yang akan membalasnya Fugi Yoksu sebagai tersambar petir? Kesadarannya tergugah oleh kata-kata Chi Xiong Tojin. Tanpa kuasa lagi dia terjatuh dan berlutut di atas tanah. Penangkanlah dirimu, pikirkanlah baik-baik, kata Chi Xiong Tojin selanjutnya. Aku, dengan air matu berlinang Fugi Yoksu menengadahkan wajahnya menatap langit. Kemudian dia menoleh kembali kepada Chi Xiong Tojin. Dengan panik dia bertanya, Lo Chiampua, apa yang harus aku lakukan sekarang? Chi Xiong Tojin memandangi Fugi Yoksu lekat-lekat. Ikutlah aku ke Butongsan. Nanti baru kita pikirkan perlahan, katanya sepatah demi sepatah. Fugi Yoksu tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Sejenak kemudian dia baru berdiri. Angin dingin masih bertiup. Akhirnya kedua orang itu kembali melangkahkan kaki. Dengan wajah kelam mereka berjalan senja hari hampir menyelesaikan tugasnya. Dingin mulai merayap. Di dalam pendopo asap Hyo mengepul. Semuanya membisu. Suasana hening menjekam. Hanya Chi Xiong Tojin seorang yang berlutut di depan meja sembahyang. Mimik wajah maupun suaranya demikian pilu. Pertarungan di atas Kuan Jit Hong, Tecu benar-benar tidak berguna. Tecu kembali mengalami kekalahan di tangan Toku Buti. Hari ini Tecu menghadap Chous untuk menerima hukuman yang berlaku di partai kita. Suaranya demikian lirih, tidak terdengar dari luar pendopo. Namun, justru suara Gi Song dan Chang Song dapat tertangkap jelas oleh para murid yang berkumpul di luar pendopo tersebut. Kata-kata yang diucapkan Gi Song maupun Chang Song tentu bukan kata-kata yang enak didengar. Kali ini cahaya Butong Pai benar-benar dibuatnya, kata Gi Song. Apa tidak? Ini merupakan kekalahannya yang ketiga kali, sambung Chang Song. Tampaknya luka yang dia dapatkan tidak ringan. Nanti kalau kita membuat obat, takarannya terpaksa dua kali lipat, kata Gi Song sambil tertawa dingin. Sebagian murid Butong Pai yang mendengar percakapan itu menunjukkan wajah sedih. Ada pula yang menundukkan kepala dan menarik napas panjang. Tentu ada juga yang gambia merasa gembira. Siapapun dapat melihat, bahwa di dalam Butong Pai sendiri memang mulai terpecah belah. Tiga kali berturut-turut Toku Buti mengalahkan Gi Song Tojin. Apakah ia akan kembali seperti sebelumnya, yaitu tetap tidak akan melepaskan Butong Pai begitu saja? Siapapun tidak berani memastikan hal ini. Yang pasti Buti Bun semakin naik daun. Persis seperti semuanya yang mengatakan bahwa Buti Bun ibarat matahari yang bersinar di tengah hari terdengar suara gemuruh. Sebuah batu berbentuk persegi hancur seketika di tengah udara. Pecahannya menghampar kemana-mana. Suara kibasan batang bambu tertutup oleh gemuruh tadi. Gi Song Tojin berdiri di antara hutan bambu. Lengan bajunya berkibar-kibar tertiup angin. Mimik wajahnya menunjukkan perasaan gembira yang tidak tersangka. Di antara embusan pecahan batu-batu, terlihat orang tua yang dipanggil sebagai suheng oleh Gi Song Tojin. Sehari sebelum berangkat memenuhi perjanjian dengan Toku Buti, dia menghadap Yan Chong Tian. Laki-laki itu masih seperti orang yang berpenyakit dan duduk menyandar di atas tempat tidurnya yang terbuat dari batu. Tiba-tiba suhengnya berubah menjadi gesit dan sehat. Tentu saja Gi Song Tojin senang melihat keadaan ini. Hanya dengan satu kali pukulan, dia sanggup membuat meja yang berbahan batu itu hancur lebur menjadi ribuan pecahan kecil-kecil. Hal ini membuktikan bahwa Lekang, tenaga dalam, yang dimiliki suhengnya bahkan sudah jauh di atasnya. Tubuh Yan Chong Tian mendarat di tanah, rambutnya yang putih dan terurai berterbangan. Matanya memandang Chi Song Tojin. Penaga pukulanku ini, apakah dapat ditandingi oleh Mitkip Mok Heng Toku Buti yang sudah mencapai tingkat 8 itu tanyanya. Rasanya tenaga suheng masih menang setengah tingkat, sahut Chi Song Tojin. Kalau begitu, Toku Buti masih bukan tandinganku, kata Yan Chong Tian sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga, dia merupakan satu-satunya orang yang masih disegani oleh Toku Buti. Juga karena adanya Yan Chong Tian di Butong San, maka sampai hari ini Toku Buti masih belum mengambil tindakan apa-apa. Meskipun dia berhasil mengalahkan Chi Song Tojin sebanyak tiga kali. Kalau melihat tenaga pukulan Yan Chong Tian kali ini, tidak aheran apabila Toku Buti masih berpikir panjang untuk menyerang Butong Pai. Yan Chong Tian masih tertawa senang, bagaimana kalau kau lihat lagi pukulanku yang satu ini dia menarik napas dalam-dalam, urat-urat di tangannya mulai menonjol. Wajahnya merah padam. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi kehijauan. Tubuhnya gemetaran. Melihat keadaan itu, Chi Song Tojin segera merasakan ada yang tidak beres. Tergesa-gesa dia mendekati Yan Chong Tian dan memandangnya dari atas ke bawah. Su Heng, apa yang terjadi tanyanya cemas. Keringat mengalir deras dari kening Yan Chong Tian. Benar-benar menyebalkan teriaknya marah. Dia membalikan tubuh dan menghambur ke rumah batunya. Chi Song Tojin cepat-cepat menyusul dan memapahnya, tapi tangannya dikibaskan oleh Yan Chong Tian. Pada saat itu, Chi Song Tojin dapat merasakan bahwa tenaga dari tolakan Su Hengnya tidak berbeda dengan orang biasa yang tidak mengerti ilmu silat. Bukan saja dia tidak berhasil melepaskan tangan Chi Song Tojin, tapi malah dirinya yang terdorong keadaan di dalam rumah itu masih remang-remang. Dengan terhuyung-huyung Yan Chong Tian berhasil juga mencapai tempat tidur. Dia langsung menjatuhkan diri dan diam seribu bahasa. Chi Song Tojin menyusul di belakangnya. Belum sempat kakinya melangkah ke dalam, terdengar Yan Chong Tian marah-marah. Kau sudah menyaksikan sendiri, entah di mana letak kesalahannya, tenagaku kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak ada ketegangannya perlahan mulai meredah, aku sungguh tidak mengerti. Dulunya tidak begini. Sejak melatih Tian Tian Xin Kang, aku segera merasakan kelainan ini, suara Yan Chong Tian lebih mirip peratapan. Melihat keadaan tersebut, untuk sesaat Chi Song Tojin tidak tahu bagaimana harus menghibur hati suhengnya. Tian 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 kali ini benar-benar terasa seperti senjata makan tuan. Kalau sejak semula tahu begini jadinya, lebih baik aku tidak melatih ilmu ini, kata Yan Chong Tian sambil tertawa getir. Apakah benar-benar Tian murka kepada butong sahut Chi Song Tojin tanpa sadar? Darahnya menggelegak. Wajahnya berubah dan akhirnya dia terbatuk-batuk. Yan Chong Tian memperhatikan Chi Song Tojin dengan seksama. Tampaknya lukamu tidak ringan, Chi Song Tojin menganggukan kepalanya. Paling tidak separoh dari urat nadi dalam tubuhku ini sudah terhajar putus. Penaga dalamku tinggal empat bagian, tanpa dapat menahan diri lagi, dia menarik napas panjang. Apa gunanya sedikit-sedikit menarik napas kata Yan Chong Tian dengan nada tidak senang? Chi Song Tojin diam termenung, Yan Chong Tian juga tidak tahu apa yang harus dikatakan. Setelah sekian lama, Chi Song baru tersadar dari lamunannya. Dalam dua tahun ini, kecuali ada mukjizat atau keajaiban yang terjadi, kalau tidak tenagaku paling-paling dapat pulih menjadi tujuh bagian saja. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, satu-satunya jalan hanyalah memilih beberapa murid berbakat dan ajarkan mereka butong liokiat, enam juru sampuh butong. Mereka harus berlatih keras. Setahun kemudian, apabila mereka dapat mencapai hasil yang memuaskan, ditambah lagi dengan Wan Ji maka kita dapat membentuk barisan Pet Teo Ujit Sing Cheng. Aku berharap Care ini dapat mengalahkan Toku Buti. Seandainya tidak juga, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi, katanya. Yan Chong Tian merenung sejenak. Bagus, akal bagus akhirnya dia setuju dengan rencana tersebut. Tapi, butong liokiat biasanya hanya boleh diwariskan kepada Chi Yang Bun Jin saja, urusan sudah sampai sedemikian rupa, bagaimana kita bisa berpikir yang lainnya lagi tukas Yan Chong Tian. Kalau Su Heng memang tidak keberatan, kita putuskan demikian saja, kata Chi Xiong To Jin. Terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Chi Xiong To Jin mengerutkan keningnya rat-rat. Yan Chong Tian malah seperti tidak mendengarnya. Sekali ketukan pintu terdengar. Dengan kemalas-malasan Yan Chong Tian menyahut, masuk sebuah suara mengiakan dan pintu didorong dari luar. Tangan orang itu membawa baki makanan. Dia adalah Wan Fe Yang. Chi Xiong To Jin terpana melihatnya. Anak muda itu sendiri tidak menduga Chi Xiong To Jin ada di sana. Chi Yang Bun Jin, sapanya. Chi Xiong To Jin menyahut datar. Te Chu tidak tahu Chi Yang Bun Jin ada di sini. Sekarang juga Te Chu akan membawakan lagi nasi dan hidangan untuk Chi Yang Bun Jin, kata Wan Fe Yang selanjutnya. Tidak usah, sahut Chi Xiong To Jin sambil mengibaskan tangannya. Wan Fe Yang terpaksa mengundurkan diri. Sampai di luar pintu, dia mendengar ucapan Yan Chong Tian. Pembawaan anak ini boleh juga, tanpa sadar Wan Fe Yang menghentikan langkah kakinya dan berdiri memasang telinga. Tidak terdengar suara Chi Xiong To Jin memberi reaksi atas ucapan Yan Chong Tian tadi. Mengapa kau tidak menerimanya sebagai murid? Tanya Yan Chong Tian kembali. Justru karena riwayatnya ada masalah, sahut Chi Xiong To Jin. Masalah apa tanya Yan Chong Tian? Dia mengikuti si, marga, ibunya. Sedangkan yang mana ayahnya atau siapa orangnya dia sendiri tidak tahu. Chi Xiong To Jin menghela napas panjang. Tentu Su Heng tidak lupa kejadian 20 tahun yang lalu, Yan Chong Tian menganggukan kepalanya. Sejak kejadian itu, Su Heng telah memutuskan bahwa Butong Pai hanya menerima orang yang riwayatnya bersih sebagai murid, kata Chi Xiong To Jin selanjutnya. Tidak salah. Tapi sekarang kita kekurangan tenaga. Lagi pula, bocah ini sudah tinggal di Butong San sekian tahun, selama ini tidak terlihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Begini saja, bagaimana kalau aku yang bertanggung jawab, sahutian Chong Tian. Rasanya Gi Song dan Chang Song tidak akan setuju dengan usul ini, kata Chi Xiong To Jin seakan kepada dirinya sendiri. Kedua orang yang usil itu, Hek Tometer, tidak usah kau pedulikan mereka. Seandainya mereka tidak senang, biar mereka mencari aku, kata Yan Chong Tian sambil mendengus dingin. Biar aku pikirkan lagi baik-baik, Wan Fe Yang yang berada di luar dan mendengarkan percakapan ini, tentu saja merasa senang sekali. Dia langsung berlari menuju luar hutan. Setelah berada di luar hutan bambu, tanpa dapat menahan diri lagi dia berteriak kesenangan. Langkah kakinya dipercepat angin bertiup sejuk, udara di atas Butong San hari ini sangat dingin. Para murid Butong Pai sama sekali tidak mempedulikan keadaan cuaca. Mereka malah menjadi kemalas-malasan karena udara yang sejuk itu. Demikian juga Wan Ji. Ketika Wan Fe Yang melihatnya, dia sedang berjalan mondar-mandir di Taman Bunga. Dari jauh Wan Fe Yang sudah melihatnya, dia segera berlari-lari mendekati. Ketika jaraknya tidak seberapa jauh lagi, Wan Ji baru merasakan kehadirannya. Melihat kera jalan dan mimik wajah Wan Fe Yang yang berseri-seri, dia menjadi haran. Wan Ji Kowenio, panggil Wan Fe Yang sambil menambah kecepatan kakinya. Mendengar panggilan itu, Wan Ji menghentikan langkah kakinya. Wan Fe Yang melesat ke samping gadis itu. Aku ingin memberitahukan sebuah kabar baik. Chiang Bun Jin telah bersedia menerima aku sebagai murid, katanya tergesa-gesa. Wan Ji terpana mendengar keterangan tersebut. Oh benar, kata Wan Fe Yang dengan penuh semangat. Wan Ji semakin terpana ketika pemuda itu menarik tangannya. Sejenak kemudian dia baru tersadar dan mengibaskan tangan Wan Fe Yang. Pemuda itu sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. Mungkin besok akan disiarkan, katanya kemudian. Mendengar keterangan tersebut, Wan Ji ikut senang. Lain kali kau tidak akan menerima hinaan lagi dari para Su Heng, sahutnya. Kepala Wan Fe Yang mangguk berkali-kali. Pada saat itu juga, Pek Chiyok mengiringi Fugi Yok Su datang dari pintu samping. Mereka menghampiri Wan Ji. Tampang Fugi Yok Su kuyuh sekali. Sedangkan Pek Chiyok yang masih menyedihkan kekalahan Chi Xiong To Jin juga tidak berbeda. Melihat Wan Fe Yang, Pek Chiyok menghentikan langkah kakinya. Siaw Fe, Fe Cilik, aku mencarimu kemana-mana. Tidak taunya kau ada di sini, katanya. Dengan penuh semangat Wan Fe Yang mendekatinya. Toa Su Heng, ada urusan apa kau mencari ku tanyanya. Pek Chiyok menoleh kepada Fugi Yok Su. Ini adalah Fukong Chu, tentu kau sudah tahu, katanya. Wan Fe Yang menganggukan kepalanya. Kami pernah bertemu satu kali ketika Chi Yang Bun Jin baru pulang, sahutnya. Cepat kau bereskan kamar yang ada di luar taman, biar Fukong Chu dapat beristirahat segera, perintah Pek Chiyok kemudian. Ini soal kecil, Wan Fe Yang memalingkan wajahnya, Fukong Chu, mari, merepotkan saudara, Metuan Ji bertemu pandang dengan Fugi Yok Su, tanpa sadar wajahnya menjadi merah padam. Kepalanya tertunduk. Jangan sungkan, sahut Wan Fe Yang tanpa memperhatikan keadaan kedua orang itu. Dia mengiringi Fugi Yok Su sebagai pendamping. Setelah berjalan beberapa langkah, Wan Fe Yang seperti teringat sesuatu. Dia menolahkan kepalanya dan berkata kepada Wan Ji, sungguh-sungguh. Aku tidak bohong maksud ucapannya itu ditujukan kepada Wan Ji, Pek Chiyok salah tangkap. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Wan Fe Yang. Apanya yang sungguh-sungguh tanyanya bingung. Tidak, tidak apa-apa. Wan Fe Yang tersenyum sekali kepada Wan Ji lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Wan Ji membalas senyuman itu. Senyumannya demikian indah laksana bunga-bunga yang bermekaran. Fugi Yok Su terpesona. Akhirnya dia meneruskan langkahnya kembali. Pek Chiyok dan Wan Ji memandangi kepergian mereka. Pek Chiyok yang melihat Wan Ji saling tersenyum dengan Wan Fe Yang dengan muka berseri-seri menjadi haran. Sumo Ai, mengapa Siow Fe Demikian gembira tanyanya tanpa sadar. Dia bilang Su Siok akan mengangkatnya sebagai murid, entah sudah berapa kali aku mendengar dia mengatakan hal yang sama, Pek Chiyok tertawa dingin. Aku rasa dia terlalu ambisius ingin belajar silap sehingga kebelinger, sebetulnya dia anak yang baik, kata Wan Ji dengan nada kasihan. Pek Chiyok mau tak mau mengakui. Matanya memandang Wan Fe Yang yang melangkah di kejauhan. Sekali lagi dia menggelengkan kepalanya setelah membereskan kamar, Wan Fe Yang juga menyeduh setekoteh. Baru saja dia mengambilkan sebuah cawan, Fugi Yok Su sudah mengulurkan tangan menerimanya. Biar aku sendiri saja, katanya. Sama saja, sahut Wan Fe Yang sambil menuangkan teh ke dalam cawan. Terima kasih, kata Fugi Yok Su sopan. Wajahnya masih bermuram durja. Wan Fe Yang merasa pemuda ini agak cocok dengan dirinya, maka dari itu, dia berani banyak bicara dengannya. Kali ini, untung suhu mendapat bantuanmu, katanya. Fugi Yok Su tertawa getir, tampaknya dia sedang banyak pikiran. Wan Fe Yang segera menghiburnya, orang yang mati tidak bisa hidup kembali. Jangan sampai kesedihan membuatmu berubah. Pokoknya, kami orang-orang Butong Pai akan membalaskan dendamu. Fugi Yok Su masih tertawa getir. Ilmu silat Butong Pai merupakan ilmu nomor satu di kolong langit. Sebuah partai seperti Buti Bun saja tidak akan dipandang sebelah mata oleh kami. Harap kau jangan khawatir, kata Wan Fe Yang sok tahu. Fugi Yok Su memandangnya dengan tatapan penuh terima kasih. Maksud baik Wan Heng hanya dapat siau tesimpan dalam hati, sahutnya. Kau panggil aku siau Fe saja, mana boleh tiba-tiba Fugi Yok Su mengalihkan pokok pembicaraan. Oh ya, aku baru pertama kali menginjakan kaki di Butong San. Mengenai peraturan-peraturan yang ada, aku masih buta. Harap Wan Heng bersedia menegur apabila ada kesalahan. Mulai lagi, Wan Fe Yang merenung sejenak, peraturan khusus sih tidak ada. Hanya para Su Heng senang sekali bercanda. Jangan masukkan dalam hati, tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Pandangannya menerobos lewat jendela di taman, satu hal lagi yang hampir aku lupakan. Gunung bagian belakang itu adalah daerah terlarang, jangan sekali-kali pergi ke sana. Hektometer, tanpa sadar Matifu Giyok Su mengerling ke arah yang ditunjuk Wan Fe Yang. Aku tinggal di ruangan belakang sana, jari Wan Fe Yang menunjuk ke arah timur. Kalau ada perlu apa-apa, kau boleh berteriak saja. Aku pasti akan mendengarnya dan langsung datang kemari, Fugi Yok Su menganggukan kepalanya. Wan Fe Yang segera mohon diri. Setelah Wan Fe Yang meninggalkan tempat itu, Fugi Yok Su masih berdiri termangu-mangu. Pandangan matanya tidak bergeser dari gunung belakang yang ditunjuk Wan Fe Yang tadi. Apa yang sedang dipikirkannya? Tidak ada yang tahu, kecuali dirinya sendiri tentunya. Sedangkan malam semakin mendekat pada hari kedua, ketika Wan Fe Yang bangun dan mendorong pintu kamarnya, dia bagaikan orang yang lain. Pakaiannya baru, sepatunya baru, bahkan rambutnya juga di sisi rapi sekali. Di antara gelungannya terdapat sebuah pita yang baru pula. Ini juga merupakan pakaian baru satu-satunya yang dia miliki. Selama ini dia menyimpannya baik-baik dalam sebuah kotak, baru hari ini semua itu dikeluarkannya. Sejak pagi buta tadi, sudah ada kabar bahwa Chi Xiong Tojin meminta semua murid butong berkumpul di ruangan pendopo. Dalam pikiran Wan Fe Yang, tidak ada urusan lebih besar lagi daripada menerimanya sebagai murid dan akan disiarkan hari ini, selain memilih murid-murid berbakat untuk mempelajari butong Liu Qiat. Dia berjalan menuju pendopo itu dengan dada dibusungkan, tampaknya dia sangat bergaya. Bertemu dengan para murid butong lainnya, dia tidak lagi menghindarkan diri, tapi menyapa mereka satu per satu. Berita ini sudah tersebar. Melihat keadaannya pagi ini, yang lainnya menjadi setengah yakin setengah tidak. Sampai di ruangan pendopo yang luas, gaya Wan Fe Yang semakin meyakinkan. Rasa bangganya semakin menonjol. Melihat di belakangnya datang beberapa saudara seperguruannya, dia segera mempersilahkan mereka, Cui Su Heng, silakan, beberapa orang itu kelihatannya sedang memikirkan keadaan mereka sendiri. Silakan, kau saja yang duluan, kata salah satu dari mereka tanpa memperhatikan siapa orangnya yang menyapa. Wan Fe Yang merasa semakin bangga mendengar jawaban orang itu. Jangan sungkan, silakan, sahutnya. Yang lainnya segera merasa lucu melihat gayanya. Hari ini adalah hari istimewa bagimu, kau saja yang masuk duluan, sahut salah satu orang entah dengan maksud tulus atau menyindir. Yang lainnya ikut mengalah dan mempersilahkan Wan Fe Yang dengan sikap sungkan. Melihat para Su Heng itu demikian menghargainya hari ini, hatinya senang sekali. Dia tidak menolak lagi. Kakinya melangkah lebar ke dalam ruangan pendopo. Di dalam ruangan tersebut, para murid butong sudah banyak juga yang berkumpul. Tapi wajah mereka tampak agak muram. Gi Song dan Chang Song memandang ke sekitar. Mereka mulai kehabisan sabar. Fugi Ok Su juga ada di antara kumpulan murid butong lainnya. Melihat pemuda itu, Wan Fe Yang menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Fugi Ok Su juga menganggukan kepalanya sebagai balasan. Senyumnya agak dipaksakan. Kelihatannya perasaan anak muda itu masih digelayuti kesedihan. Lun Wan Ji juga sudah hadir. Dia berdiri di sudut ruangan yang jaraknya tidak seberapa jauh. Wan Fe Yang tadinya bermaksud menghampiri, tapi setelah berpikir sejenak dia membatalkannya. Dia bertemu pandang dengan gadis itu lalu saling mengembangkan senyuman. Hampir semua mata murid butong pai beralih kepada Wan Fe Yang, dada anak muda itu semakin dibusungkan saja. Tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan. Semua orang terdiam. Tidak lama kemudian, tampak Pek Ciok mengiringi Chi Siong Tojin masuk ke dalam ruangan. Setiap orang segera membungkuk hormat. Chi Siong Tojin meneruskan langkah kakinya dan duduk di atas kursi. Dia mengibaskan tangannya. Pek Ciok mengundurkan diri ke samping. Sinar matu Chi Siong Tojin beredar pada setiap orang dalam ruangan tersebut. Kepalanya setengah tertunduk, wajahnya pucat pasi. Kentara sekali bahwa tubuhnya sama sekali tidak sehat. Sejenak kemudian baru dia berbicara. Keadaan Bu Lim di Tionggoan selama ini damai tanpa masalah. Namun sejak berdirinya Bu Tibun, kedamaian dan ketenteraman tidak ada lagi. Bu Tong Pai dan Bu Tibun selalu mempunyai penderian yang berbeda dan sudah menjadi musuh bebu yutan selama ratusan tahun. Juga merupakan partai pertama yang dianggap menghalangi Bu Tibun dan ingin mereka lenyapkan. Mendengar sampai di sini, sebagian besar paras murid Bu Tong Pai mulai berbah. Chi Siong Tojin masih mengedarkan pandangannya. Sejenak kemudian dia meneruskan kembali, tanggal 9 bulan 9 yang lalu, punco kembali memenuhi perjanjian dan mengalami kekalahan. Tok Kubuti mengeluarkan ucapan, apabila dalam jangka 2 tahun partai kita tidak ada yang sanggup mengalahkannya, maka dia akan membumi hanguskan Bu Tong San, Gisong tidak dapat menahan diri lagi. Kalau begitu kita, tukasnya. Chi Siong Tojin tidak mempedulikannya, dia masih meneruskan perkataannya. Ilmu Mitkip Mokeng Tok Kubuti sudah dilatih sampai tingkat 8. Untuk saat sekarang ini, masih belum ada orang dari partai kita yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, punco kemarin telah merundingkan masalah ini dengan Yan Su Heng. Kami memutuskan untuk memilih 6 orang yang berbakat, masing-masing mempelajari satu macam ilmu andalan Bu Tong Pai. Setelah itu berlatih keras dan bekerja sama dengan kompak untuk menghadapi musuh di kemudian hari, setiap orang yang ada dalam ruangan itu segera memasang telinganya dan mempertajam matemang perhatikan. 6 orang ini harus berlatih segiat mungkin. Hari ini tahun depan, punco akan menguji mereka satu per satu. Siapa yang ilmunya paling tinggi, akan terpilih menjadi Chiang Bun Jin generasi ke-19, Gi Song dan Chang Song semakin saling melirik dengan pandangan dingin. Mereka tidak berkata apa-apa. Yang lainnya semakin menaruh perhatian atas perkataan Chi Xiong To Jin. Fugi Yok Su masih berdiri dengan Mati Menarawang. Seakan tidak terlalu menaruh perhatian atas apa yang menjadi pokok pembicaraan Chi Xiong To Jin. Sementara itu Anfei yang semakin membusungkan dada. Tanpa sadar dia merapikan pakaiannya berkali-kali. Wajah Chi Xiong To Jin semakin kelam. Pek Chiok panggilnya. Meskipun suaranya sangat lemah namun mengandung kemantapan yang sulit dilukiskan. Pek Chiok segera maju dan berlutut di depan kaki Chi Xiong To Jin mewarisi Lyong Gi Kiam, ujar Chi Xiong To Jin sepatah demi sepatah. Chiapeng, mewarisi Pikling Chiang, telapak tenaga kilat, Yohong, mewarisi senjata rahasia Wihun Cong, terjangan awan terbang, Giok Chiok, mewarisi Suang Kiat Kun, pongkat ganda, Kim Chiok, mewarisi Kui Suatu, golok pembuka gunung, setiap orang yang namanya dipanggil langsung berlutut di hadapan kaki Chi Xiong To Jin. Wajah Gi Song dan Chang Song semakin lama semakin tidak sedap dipandang. Hati Wan Fei yang semakin tegang saja. Sekali lagi Chi Xiong To Jin mengedarkan pandangannya. Dia memperhatikan mereka satu per satu dengan tatapan menyelidik. Orang ke-6 agak istimewa. Punco sudah mempertimbangkan cukup lama. Dia bukan murid Bu Tong Pai. Karena hatinya lurus dan baik dan mempunyai hubungan yang dalam dengan Punco, ditambah lagi rasa hormatnya yang tinggi, maka Punco mengambil keputusan untuk mengambil dia sebagai murid penutup dan mewariskan SOHO U Chang, senjata pengunci tenggorokan. Begitu ucapan Chi Xiong To Jin selesai, pandangan setiap orang beralih kepada Wan Fei Yang. Pada saat itu, Wan Fei Yang merasakan tenggorokannya kering kerontang, paniknya setengah mati. Dadanya masih membusung, menantikan pengumuman dari Chi Xiong To Jin. Tanpa sadar dia mengerling ke arah Lun Wan Ji. Fugi Yok Su suara Chi Xiong To Jin seakan menggelegar dalam ruangan. Wan Fei Yang malah merasa seperti ada seember air dingin menyirami kepalanya. Murid-murid Bu Tong Pai yang berdiri di belakangnya memperdengarkan suara tawa dingin. Fugi Yok Su tenang sekali. Dia melangkahkan kakinya setelah menyahut satu kali dan berlutut di depan kaki Chi Xiong To Jin. Wan Fei Yang memutar kakinya menuju keluar ruangan. Dadanya disurutkan kembali, kepalanya tertunduk. Seumur hidupnya, baru kali ini dia merasa begitu malu. Suara Chi Xiong To Jin yang masih berkumandang bagaikan anak panah yang menusuki hatinya. Punco mewariskan SOHO Ucang kepadamu, harap kau menerimanya dengan sepenuh hati. Jangan mengecewakan punco, juga jangan sampai membuat harapan punco tergantung di atas langit. Sekarang kata-kata yang diucapkan oleh Chi Xiong To Jin, tidak syak lagi hanya ditujukan, kepada Fugi Yok Su. Wan Fei Yang bermaksud segera meninggalkan ruangan pendopo tersebut, tapi kakinya seperti terpaku, sulit sekali digerakan. Kecuali keenam orang ini, murid-murid lainnya sudah boleh meninggalkan tempat ini, kata Chi Xiong To Jin selanjutnya. Semua orang mengiakan dan berjalan keluar. Generasi yang lebih muda memandang Fugi Yok dan lima orang lainnya dengan tatapan kagum. Wajah Gi Xiong dan Chang Xiong semakin tidak enak dilihat. Sampai di luar pendopo, Gi Xiong tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia mengomel panjang lebar. Semua yang terpilih merupakan murid-muridnya, murid kita satu pun tidak ada yang terpilih, Chang Xiong menganggukan kepalanya. Memang benar, apa-apaan itu tadi? Kurang ajar, benar-benar kurang ajar gerutunya. Bagaimanapun kita harus minta keadilan darinya, mulut Gi Xiong berkata demikian, tapi langkah kakinya semakin jauh meninggalkan ruangan pendopo. Wanfei yang menyelinap di antara orang banyak. Kepalanya tertunduk dan wajahnya merah padam. Melihat Lun Wanji, semakin malu dan salah tingkah. Setelah keluar dari halaman pendopo, dia berlari secepatnya. Meninggalkan kerumunan yang masih ramai membicarakan kejadian tadi malam semakin larut, angin semakin dingin. Di tanah lapang yang terpencil Wanfei yang menggerakkan senjatanya seperti orang kalap. Dia berlatih terus tanpa kenal lelah. Matanya menyorotkan kemarahan. Senjatanya yang berbentuk capitan bergerak telengas dan keji. Krek, senjata itu menancap pada sebatang pohon besar, krek, pohon itu patah seketika. Hawa amarah Wanfei yang seperti sudah terlampiaskan, dia mencabut senjatanya dan meletakkan di tanah. Suhu, sebetulnya ilmu yang bagaimana butong Liokia tersebut tanyanya. Manusia berpakaian hitam berdiri di samping sambil memeluk kedua tangannya. Untuk apa kau menanyakan hal ini aku hanya ingin tahu, apakah ilmu yang aku pelajari sekarang setaraf dengan ilmu butong Liokia kata Wanfei yang tanpa berpikir panjang. Lagi-lagi kau berpikir yang bukan-bukan, Wanfei yang menggelengkan kepalanya, Cishong Tojin itu, aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu membenci aku. Manusia berpakaian hitam itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Selama ini aku selalu mengira Cishong dan Changsong dua orang tua bangka itu yang selalu mencari gara-gara denganku. Tidak taunya Cishong Tojin juga, Hektometer, kemarin aku mengantarkan makanan untuk Yan Chong Tian. Aku mendengar dengan jelas, Yan Chong Tian sendiri mengatakan bahwa aku anak yang baik, layak diterima sebagai murid. Malah dia bersedia melunakan hati Gisong dan Changsong. Dia menasihati Cishong Tojin. Siapa kira orang tua itu malah memilih Fugiyoksu kata Wanfei yang selanjutnya. Manusia berpakaian hitam itu masih berdiam diri. Aku sama sekali tidak membenci Fugiyoksu, hanya tidak puas dengan tindakan Cishong Tojin Wanfei yang masih mengerutu panjang lebar. Kau tidak perlu sakit hati. Ilmu yang aku ajarkan sama sekali tidak di bawah butong liokhiat. Yang penting kau harus giat berlatih. Suatu hari pasti dapat menonjolkan diri di dunia Kangou, gumam manusia berpakaian hitam tersebut. Wanfei yang memandangi manusia berpakaian hitam itu lekat-lekat. Akhirnya dia dapat mengendalikan perasaannya. Gurunya itu juga tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya dikibaskan. Wanfei yang menggertakan giginya erat-erat. Sekali lagi senjatanya yang berbentuk capitan diluncurkan. Suaranya menderu-deru pada hari yang sama, di atas meja pada kantor pusat Butibun tergeletak tiga helai panji telapak darah. Mereka mendapatkannya dari tiga tempat yang berbeda. Pertama di rumah serasang suami istri yang tua, kedua di tempat praktik Tabib Mok dan yang terakhir dari rumah makan dan penginapan Cui Sian Lu. Seorang anak buah Butibun mengambil ketiga helai panji itu dan memanteknya di atas dinding sebelah kiri. Di dalam ruangan terdapat empat orang huhoat dari Butibun, lima orang tongcu. Meti mereka semua menatap ke arah tiga helai panji yang terpantek di atas dinding. Wajah mereka kelam sekali. Tiba-tiba Kong Sun Hang mengebrak meja dan berdiri dari kursinya. Entah orang dari golongan mana yang telah menelan nyali harimau sehingga berani memalsukan telapak tangan darah dari Butibun. Dan kita teriaknya marah. Toku Buti telah menyebarkan panji telapak darah dan memberi amanat bahwa siapapun tidak boleh mengganggu Cui Siong Tojin. Tentu mereka tidak berani membangkang perintah tersebut. Tapi Cui Siong Tojin sama sekali tidak tahu adanya perintah itu. Ketika berita tersebar sampai di telinga anggota-anggota Butibun, mereka segera turun tangan menyelidiki. Mereka sama sekali tidak berhasil menemukan orang yang mencurigakan. Hanya tiga helai panji tersebut yang mereka dapatkan. Seluruh anggota Butibun terkejut mengetahui adanya kejadian semacam ini. Sejak berdirinya Butibun, baru pertama kali mereka menghadapi masalah seperti ini. Toku Hang bahkan lebih marah daripada Kong Sun Hong. Pasti musuh besar Butong Pai telah memperhitungkan segalanya dan melemparkan kesalahan kepada pihak kita. Orang itu memang cerdik sekali. Dia menggunakan akal memancing ikan di air keruh, katanya. Kong Sun Hong menganggukan kepalanya berkali-kali. Menunjukkan ekor menyembunyikan kepala. Siapa diri mereka pun tidak berani diberitahukan umum. Orang semacam ini juga tidak mungkin mempunyai kepandayan seberapa tinggi sahutnya dengan wajah merah padam. Biar bagaimana, kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kita harus menemukan orang yang memalsukan telapak darah tersebut, kata Toku Hang dengan nada dingin dan datar. Tentu saja Cian Bin Hud, salah satu dari empat orang huhoat Buti Bun segera membuka suara, apakah kita harus melaporkan masalah ini kepada Bun Chu Kong Sun Hong menggelengkan kepalanya. Suhu sedang menutup diri melatih ilmu, kita tidak boleh mengejutkannya, Toku Hang mendengus dingin. Takut apa? Kau tidak pergi, aku yang kesana katanya. Kong Sun Hong segera mencegahnya, sumuai, urusan tetek bengek semacam ini, urusan tetek bengek metu, Toku Hang mendelik lebar-lebar kepada Kong Sun Hong. Ada orang yang memalsukan telapak darah Buti Bun kau katakan urusan kecil Kong Sun Hong tertawa sumbang, sumuai, biar aku turun gunung untuk menyelidiki urusan ini. Kalau tidak ada hasilnya, baru kita rundingkan kembali, bagaimana metu, Toku Hang mengerling sekilas, aku juga ikut Kong Sun Hong terpana, wajahnya berubah pucat. Keempat orang huhoat saling melirik sekilas. Belum sempat mereka menyatakan apa-apa, Toku Hang sudah berteriak kembali, kalau kau boleh pergi, mengapa aku tidak Kong Sun Hong semakin terpana? Melihat Su Hengnya yang diam saja, Toku Hang semakin merajuk. Kalau kau tidak mengizinkan aku ikut, lain kali jangan menemui aku lagi ancamnya garang. Gadis itu langsung membalikan tubuhnya dengan maksud meninggalkan tempat itu. Kong Sun Hong menjadi panik seketika. Sumuai Tanda seru panggilnya gugup. Ada apa tanya Toku Hang tanpa memalingkan kepalanya? Kalau kau memang hendak ikut, boleh saja. Tapi sepanjang perjalanan kau harus menurut kata-kataku. Jangan berbuat sekehendak hati sehingga menimbulkan masalah baru, kata Kong Sun Hong. Toku Hang merenung sejenak, kemudian dia menganggukan kepalanya. Dia sudah lama menunggu kesempatan seperti ini. Toku Buti tidak pernah mengizinkan dia merantau seorang diri dunia luar bagi Toku Hang merupakan sesuatu yang baru dan aneh. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak tergesa-gesa dalam melakukan perjalanan. Kong Sun Hong tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat garang, tapi terhadap Toku Hang, dia selalu menurut. Persis seperti seekor jomba. Hari cerah sekali, angin bertiup sepoi-sepoi. Ini merupakan hari kelima, mereka sudah sampai di dusun sebelah timur. Jalanan ramai sekali, rupanya ada yang sedang mengadakan hajatan. Pengantin pria duduk di atas kuda, di belakangnya terdapat sebuah tandu yang indah. Di antara sorak para penduduk, dia menjalankan kudanya dengan wajah berseri-seri menuju luar kota. Di kiri kanan jalan banyak penduduk sedang menyaksikan keramaian. Beberapa laki-laki berpakaian hitam juga berkerumun di antara orang banyak. Mereka mulai mendekati tandu yang indah itu. Kerumunan orang-orang yang menghalangi mereka mulai terdorong. Ada beberapa yang merasa tersinggung, namun ketika melihat orang-orang itu, mereka malah menjadi ketakutan. Sebagian besar mengalah dan memberi jalan kepada mereka. Sejak tadi pengantin pria itu masih belum merasakan apa-apa. Ketika dia mengetahuinya, wajahnya segera berubah hebat. Laki-laki berpakaian hitam yang mungkin bertindak sebagai kepala rombongan pendatang itu menyeruak di antara orang banyak dan akhirnya mengadang di depan pengantin pria tersebut. Dia memperhatikan seng pengantin pria dari atas kepala sampai ujung kaki. Coba kalian lihat, jelek sekali pengantin pria ini katanya. Laki-laki berpakaian hitam yang ada di belakangnya segera tertawa terbahak-bahak. Bagi laki-laki yang penting kantongnya, jelek sedikit kan tidak apa-apa. Lain kalau perempuan, kata salah satunya. Coba kalian terka, apakah pengantin perempuan ini cantik atau tidak kata orang yang pertama. Kalau cantik, masa dia bersedia menikah dengan laki-laki sejelek itu sahut yang lainnya. Kalau menurut aku, justru sangat cantik. Bukankah petpatah ada yang mengatakan bahwa rembulan selalu menantikan burung pungguk oceh yang pertama sembarangan. Mana ada petpatah seperti itu? Lebih baik kita lihat saja sendiri, sahut rekannya menganjurkan. Laki-laki berpakaian hitam yang lain segera menyetujuinya. Mereka mendorong para dayang yang mengawal di depan tandu dan menyingkapkan tirainya. Pengantin pria tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Pengantin perempuan di dalam tandu sudah menjerit ketakutan. Laki-laki berpakaian hitam tadi tertawa terbahak-bahak. Para penduduk yang menyaksikan kejadian itu hanya dapat menahan amarah dalam hati. Apa yang kau katakan memang benar? Hanya perempuan sejelek ini yang bersedia menikah dengan si burung pungguk kata laki-laki berpakaian hitam yang menjadi pemimpin. Masih tertawa terbahak-bahak mereka segera meninggalkan tandu dan berjalan di tempat semula. Para penonton segera menghindar dan bubar, ke rumah masing-masing. Hanya Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang berdua yang masih tegak di tempat semula. Tok Ku Hang memandangi laki-laki berpakaian hitam itu dengan tatapan dingin. Kong Sun Hang tentu tahu bagaimana ada Tok Ku Hang. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi dia sama sekali tidak menasihati Tok Ku Hang untuk pergi dari situ. Beberapa laki-laki berpakaian hitam tersebut memandangi Tok Ku Hang lekat-lekat. Lihat, yang ini jauh lebih cantik kata Seng pemimpin. Kalau dia bersedia menjadi pengantinku, aku bersedia umurku berkurang 30 tahun, sambung rekannya. Kalau boleh mengecupnya saja aku sudah puas, kata seorang lainnya. Dia segera menghampiri Tok Ku Hang. Siapa sangka gadis itu mengangkat kakinya dan menendang orang itu sampai terpelanting di atas tanah. Teman-temannya yang lain masih belum menyadari kehebatan Tok Ku Hang. Mereka malah tertawa terbahak-bahak melihat temannya jatuh terpelanting. Laki-laki itu malah marah-marah, budak cilik. Kau berani membokong Tok Ayah ini tangannya bergerak. Sebatang golok sudah berada dalam genggamannya. Tok Ku Hang tertawa dingin. Kong Sun Hang maju dua langkah dan mengadang di depan sumuainya. Pada saat itu, laki-laki berpakaian hitam yang lain baru merasakan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan ini bukan orang biasa. Mereka segera mengurung Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang. Di pinggang masing-masing orang itu terselip sebatang golok panjang. Salah satunya mengibaskan tangan kepada Kong Sun Hang. Sobat, di sini tidak ada urusanmu katanya. Belum sempat Kong Sun Hang menyahut, seorang lainnya sudah menukas. Lihat yang jelas sebelum bertindak dia mengeluarkan sebuah simbol dari balik pakaiannya. Di atas simbol yang terbuat dari logam itu tertera dua buah huruf buti. Kami adalah orang-orang buti bun. Kalau kau memang pintar, cepat tinggalkan gadis ini sebelum terlambat kata orang itu selanjutnya. Sinar metu Kong Sun Hang beralih ke arah logam yang ada di tangan orang itu. Wajahnya merubah kelam. Wietian wei toa, jujit fang tiong serunya. Orang itu terpana. Rupanya orang sendiri, katanya. Jangan percaya begitu saja. Suruh tunjukkan dulu lambang kepercayaan mereka seru yang lainnya. Kong Sun Hang segera mengeluarkan sebuah giyok yang terselip di pinggangnya. Dia menunjukkan tanda itu kepada orang-orang berpakaian hitam. Batu giyok itu bagus sekali, di atasnya juga tertera dua huruf, malah di dasarnya terlihat ukiran seekor macan tutul. Para laki-laki berpakaian hitam yang melihat giyok itu langsung saling mengadu pandang. Wajah mereka pucat pasi. Tanpa banyak cakap lagi mereka segera menjatuhkan diri dan berlutut di atas tanah. Chai Hei sekalian memang buta melek. Tidak tahu kehadiran Tong Chu yang mulia, malah berani, Kong Sun Hang menyimpan kembali batu giyoknya. Kalian adalah anggota cabang ke-13 tanyanya dingin. Betul, suara pemimpin laki-laki berpakaian hitam itu serak. Harap Tong Chu bersedia memaafkan dosa kami, kau tahu salah ampun. Tong Chu, laki-laki itu langsung membenturkan jidatnya ke atas tanah. Baik, Kong Sun Hang mengibaskan tangannya. Kalian boleh kembali sekarang. Malam nanti aku akan berkunjung ke kantor cabang 13. Tong Chu, Kong Sun Hang memalingkan wajahnya. Tok Ku Hang tertawa dingin. Dia tidak mempedulikan orang-orang itu dan langsung meneruskan langkahnya. Mat-mat-laki-laki berpakaian hitam itu mengantar kepergian dua orang itu. Keringat dingin mulai menepes. Wajah mereka pucat seperti selembar kertas. Apa yang harus kita lakukan? Pemimpin mereka tertawa sumbang tanpa menyahut rumah makan yang mewah, hidangan yang lezat. Hawa amarah Tok Ku Hang sudah lenyap. Dengan perasaan gembira dia menikmati semuanya. Hidangan di rumah makan ini boleh juga, sayangnya agak padat, tidak jauh di sebelah kanan mereka terdapat dua orang laki-laki berusia setengah bayah sedang duduk bercengkerama dengan dua orang wanita yang terus tertawa terkekeh-kekeh. Pasti bukan orang baik-baik. Dua orang laki-laki setengah bayah itu tidak hentinya mengucapkan kata-kata kotor yang tidak enak didengar. Kedua wanita itu sama sekali tidak mengambil hati, bahkan ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Tamu-tamu yang lainnya juga berbincang dengan rekannya masing-masing. Satu-satunya yang tidak terseret dalam arus mereka hanya Kong Sun Hang serta Tok Ku Hang berdua. Kong Sun Hang berusaha menyenangkan hati sumuainya. Sekian lama Tok Ku Hang baru menyahut sepatah kata. Dia tidak begitu mempedulikan Kong Sun Hang. Laki-laki itu akhirnya tidak berani banyak bicara. Dia takut Tok Ku Hang menjadi tidak senang. Otaknya terus bekerja. Matanya mengerling ke sekitar. Dia berharap dapat menemukan bahan pembicaraan yang menarik. Dengan demikian hati Tok Ku Hang akan menjadi gembira. Oleh karena itu ketika dua orang bocah cilik masuk ke dalam ruangan rumah makan tersebut, perhatian Kong Sun Hang segera terpusat pada mereka. Kedua bocah itu sangat tampan, pakaian mereka mewah. Yang satu membawa pedang, yang satunya lagi membawa harpa. Mereka menuju tempat duduk di samping jendela. Harpa dan pedang diletakkan di atas meja. Salah seorang segera melepaskan bungkusan dari bahu dan membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah kotak yang indah. Bocah yang lainnya segera membentangkan sehelai kain putih. Dia membersihkan meja dengan kain tersebut. Seorang pelayan menghampiri mereka. Melihat apa yang dilakukan kedua bocah tersebut, dia berdiri termangu-mangu. Kong Sun Hang juga merasa heran. Dia tidak lupa memberitahukan Tok Ku Hang. Sumo Ai, lihat kedua bocah itu, katanya. Perhatian para tamu yang segera tertarik pada kedua bocah yang sama. Sedangkan kedua bocah itu seperti menganggap mereka semua tidak ada. Mereka membersihkan meja itu sampai mengkilap. Lalu menghamparkan sehelai taplak kursi yang terbuat dari kain wall di atas bangku rumah makan tersebut. Kemudian mereka berdiri tegak di samping meja itu. Para tamu semakin penasaran dibuatnya. Tepat pada saat itu juga, seorang pemuda berpakaian putih masuk ke dalam rumah makan. Tampangnya tampan dan anggun, pakaiannya mewah. Sinar matanya angkuh. Tanpa mempedulikan sekitarnya, dia menghampiri meja di mana kedua bocah berdiri. Kemudian dia duduk di atas taplak kain wall tersebut. Sorot matanya tidak jahat, hanya acuh-ta'acuh terhadap keadaan sekitarnya. Dia seolah memandang sebelah metu kepada orang lain. Melihat gaya pemuda ini, pemilik rumah makan segera menghampiri dengan tergopoh-gopoh. Dia mengibaskan tangan agar pelayannya mengundurkan diri. Dia bermaksud melayani sendiri. Kongcu, sapanya. Pemuda berpakaian putih meliriknya sekilas, sama sekali tidak mempedulikannya. Bocah sebelah kanannya segera maju dan memberi perintah, bawakan beberapa macam hidangan yang paling terkenal dari rumah makan ini, ingat. Harus yang bersih sambung bocah yang satunya. Pemilik rumah makan itu terpanas sejenak, kemudian dia memalingkan wajahnya memanggil salah seorang pelayan, cepat sediakan cawan dan mangkok sekalian sumpitnya, tidak usah kata bocah yang pertama. Kami membawa sendiri lanjut bocah yang lainnya sambil membuka kotak yang dibawanya tadi. Dia mengeluarkan mangkok, sumpit, dan cawan yang terbuat dari perak. Kemudian dia juga mengeluarkan sehelai sapu tangan dan membersihkan peralatan tersebut satu per satu. Pemilik rumah makan itu agak kurang senang, tapi tidak berani memperlihatkannya dan segera mengundurkan diri. Sedangkan dua laki-laki setengah bayar yang duduk bersama dua orang wanita yang bertampang genit segera mencibirkan bibirnya. Sungguh besar lagaknya, kata salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Perempuan yang duduk di sampingnya malah tertawa terkekeh-kekeh. Kau tidak senang melihatnya sindirnya. Hanya banci saja yang banyak lagak seperti itu, kata laki-laki tersebut. Peduli amat dia banci atau bukan. Yang penting uangnya banyak dan lagi pula wajahnya tampan. Mengapa kau tidak meniru perbuatannya dengan genit perempuan itu mengerling ke arah pemuda berpakaian putih tersebut? Laki-laki setengah bayar itu marah sekali mendengar ucapan perempuan tadi. Mengapa aku harus menirunya? Aku yang memberimu uang atau dia teriaknya. Perempuan itu malah tertawa terbahak-bahak. Laki-laki lainnya segera menengahi pertengkaran mereka. Untuk apa kau marah-marah? Kalau kau mau membuat wajahnya menjadi jelek, kan mudah sekali. Tentu saja laki-laki yang sedang marah itu mengerti apa yang dimaksudkan rekannya. Bagus. Pokoknya aku memang tidak suka melihat orang semacam itu, sahutnya. Kedua orang itu segera berdiri dalam waktu yang bersamaan. Mereka berjalan menghampiri pemuda berpakaian putih. Sedangkan pemuda itu sejak tadi tampaknya tidak peduli keadaan di sekeliling mereka. Tiba-tiba dia berseru, Jippo bocah yang berdiri di sebelah kanannya segera menyahut dan mengadang kedua laki-laki setengah bayi tersebut. Kongcu kami mempersilahkan kalian meninggalkan tempat ini, katanya. Wajah kedua laki-laki itu berubah hebat, jelas mereka sangat tersinggung. Yang satunya segera tertawa dingin. Apakah ini sebuah perintah? Tanyanya sinis. Yang satunya lagi tak mau kalah gertak, dia menuding hidungnya sendiri. Tahukah kau siapa kami Jippo tidak mempedulikan. Pemuda berpakaian putih berseru sekali lagi. Lioan bocah yang satunya lagi cepat-cepat maju ke depan. Sekarang kalian harus menggelinding dari sini, katanya. Kedua laki-laki itu marah sekali, sambil menggeram kedua orang itu mencekal Jippo dan Lioan. Bagaimanapun mereka pernah berlatih keras dalam ilmu silat. Begitu tinjunya meluncur, suaranya menggetarkan. Jippo dan Lioan seakan memandang sebelah mata, wajah mereka tenang-tenang saja. Gerakan tubuh mereka sangat lincah. Begitu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman laki-laki tersebut, mereka langsung menerjang dengan jurus burung hang mengembangkan sayap. Telapak tangan mereka menghantam bagian bunda kedua laki-laki itu. Meskipun usia mereka masih sangat muda, namun baik ilmu, tenaga dalam ataupun care menghadapi lawan sudah termasuk lumayan. Tangan kiri menangkis dengan lincah, telapak tangan kanan dengan telap mengenai bahu kedua laki-laki tadi. Rupanya tahun ini benar-benar merupakan tahun yang sial bagi kedua laki-laki setengah bayak itu. Sekali bergebrak sudah luput dari sasaran. Hal ini disebabkan karena pertama terlalu memandang ringan lawan. Kedua, memang mereka ada sedikit mabuk. Jitpo menundukkan tubuhnya dan laki-laki yang menjadi lawannya terlongong-longong ketika bocah itu menyeruak lewat selangkangannya. Belum lagi dia sadar apa yang hendak dilakukan bocah tersebut, tubuhnya sudah terangkat dan terlempar jauh. Lioan tidak mau kalah, sebelah kakinya diangkat dan menyepak lawannya keluar. Kedua laki-laki yang melihat bahwa Jitpo dan Lioan saja sudah begitu liai, mana berani macam-macam lagi. Sambil menggelinding dan setengah merangkak, mereka cepat-cepat kabur dari tempat itu. Lioan dan Jitpo juga tidak mengejar. Setelah merapikan pakaian mereka dengan menghibas-nghibasnya, mereka kembali di samping kiri dan kanan pemuda berpakaian putih itu. Metus setiap orang terpusat pada ketiga majikan dan pelayan tersebut. Suara kejutan sudah reda. Sedangkan kedua wanita yang menemani laki-laki yang sudah kabur itu saling mengerling sekilas kemudian bangkit menghampiri meja pemuda itu. Di wajah keduanya terpasang senyuman genit. Belum lagi langkah mereka sempat mendekati pemuda itu, Jitpo sudah berteriak nyaring, tahan kedua wanita itu terpanas sejenak, kemudian mereka tersenyum simpul. Anak baik, siapakah nama Kongcumu yang tampan itu tanya salah satu dari kedua wanita tersebut. Sedangkan rekannya yang lain menggunakan kesempatan itu menerobos mendekati pemuda berpakaian putih. Enyah bentak pemuda itu sambil tertawa dingin. Lengan bajunya dikibaskan, terdengar suara menderuduru, segulung angin kencang menerpa. Rasa terkejut wanita itu masih belum sirna, tubuhnya sudah terdorong. Sambil terjatuh terpontang-panting, kibasan lengan baju pemuda itu mengantarnya balik ke tempat semula. Perempuan yang satunya melihat keadaan itu dengan meta panik. Tidak menunggu Jitpo turun tangan, dia mengembangkan sebuah senyuman yang dipaksakan, lalu cepat-cepat kembali ke sisi temannya. Pemuda berpakaian putih itu tidak melirik sama sekali, hanya tertawa dingin. Perempuan yang berani mendekati laki-laki tanpa malu-malu pasti bukan perempuan baik-baik, sindirnya. Apa yang dikatakannya memang tidak salah, kedua wanita itu memang pelacur adanya. Tapi Toku Hang yang mendengarkan kata-katanya, langsung merasa marah. Dadanya panas sekali seakan hampir meledak. Pada saat itu, pemuda berpakaian putih dan kedua pelayannya sedang membayar makanannya dan bersiap meninggalkan tempat itu. Sinar metu, Toku Hang mengedar, sumpit di tangannya melayang cepat. Pada dasarnya dia memang seorang ahli melempar golok terbang. Kecuali Kong Sun Hong, rasanya tidak ada lagi yang tahu apa yang diperbuatnya. Sumpit itu meluncur ke arah meja kedua pelacur tadi. Sebuah teko teh tersenggol dan melayang ke arah pemuda berpakaian putih. Namun, punggung pemuda itu seperti mempunyai indera penglihatan saja. Tubuhnya menggeser sedikit, tangan kanannya terangkat dan menyambut teko itu dengan mudah. Para tamu sempat terpanas sesaat, kemudian meledaklah tawa mereka. Tampaknya pemuda berpakaian putih itu baru sadar bahwa yang disambutnya tadi adalah sebuah teko. Lengan bajunya terciprat basah oleh air yang tumpah. Wajahnya berubah hebat. Jipo cepat-cepat menghampiri dan mengambil teko dari tangan cuan mudanya. Rasa marah Toku Hang akhirnya surut juga. Ketika dia melangkahkan kaki keluar dari rumah makan tersebut, dia masih sempat mendengar suara tawa tamu yang belum sirna. Toku Hang sendiri ikut tertawa. Kong Sun Hang yang menatapnya dari samping dan melihat sumuainya demikian gembira, hatinya jadi berbunga-bunga. Namun semakin diperhatikan, dia menjadi terpesona. Senyum Toku Hang demikian indah dan menawan malam berbintang, rembulan bercahaya. Malam semakin larut, angin semakin kencang. Rumput-rumput liar menari-nari. Padang rumput yang sehari-harinya memang sudah sunyi semakin mencekam di malam hari. Ibarat sebuah kota hantu layaknya. Meskipun jaraknya dengan kota tadi hanya setengah li, tapi penduduk sekitar menganggapnya sebagai tempat yang angker. Daerah pemakaman yang sudah tidak terurus juga berada di sekitar tempat ini. Terlihat sebuah rumah yang sudah mulai hancur. Perasaan semakin tegang. Tidak heran kalau para penduduk menganggapnya sebagai pemukiman setan gentayangan. Di depan halaman rumah ada sebuah pavilion kecil. Menurut cerita penduduk, tadinya ada seorang tukang kayu yang tinggal di sana. Karena sering diganggu oleh hantu-hantu, maka orang itu sudah kabur ketakutan. Malah ada yang mengatakan bahwa tukang kayu yang sudah pindah itu menderita sakit berkepanjangan, setiap hari dia merintih dan meratap. Sejak kejadian itu, rumah tersebut selalu kosong. Apalagi setelah terjadi beberapa peristiwa yang aneh, orang-orang semakin ketakutan. Siang hari pun tidak ada yang berani menginjak daerah tersebut. Kongsun Hang dan Toku Hang justru berada di depan pintu rumah tersebut malam ini. Angin bertiup kencang. Tanpa sadar hati Toku Hang agak tegang. Tapi di luarnya dia tidak menunjukkan apa-apa. Kongsun Hang sendiri tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Dia meneruskan langkah kakinya sampai di depan pintu. Wietian Wei Toa, Jujit Fang Tiong serunya tiba-tiba. Krek, pintu dibuka. Dua orang laki-laki berpakaian putih menyembulkan kepalanya. Wajah mereka pucat pasti bagai mayat hidup. Segulungan angin dingin tiba-tiba menerpa. Tubuh Toku Hang gemetar dibuatnya. Kedua laki-laki berpakaian putih itu segera membungkukan tubuhnya dalam-dalam. Selamat datang kami ucapkan kepada Toa Xochia, Nona Besar, dan Kongsun Tongcu, kata mereka serentak. Kongsun Hang mengibaskan tangannya. Antar jalan kedua manusia berpakaian putih itu membalikan tubuh dan masuk ke dalam. Cahaya lampu memijar. Lentera telah dinyalakan, sinarnya remang-remang. Manusianya sendiri seperti setan gentayangan yang melayang menuju ke dalam. Setelah melewati halaman depan, tampak sebuah pintu besar yang telah terbuka. Di kiri kanannya masing-masing berdiri seorang laki-laki berpakaian putih dan membungkuk menyambut. Di belakang pintu terdapat sebuah koridor panjang. Di sebelah kiri berdiri tegak-tiga orang manusia berpakaian hitam, sedangkan di sebelah kanan terdapat empat manusia berpakaian hitam juga. Tujuh manusia berpakaian hitam itulah yang membuat gara-gara di siang harinya. Mereka bahkan berani mengganggu Toku Hong. Kalau dilihat keadaan tujuh orang itu agak aneh. Setelah diperhatikan, ternyata mereka bukan berdiri tegak tapi disandarkan ke tembok di belakangnya. Metu mereka terbelalak, semuanya pasti sudah tidak sadarkan diri. Toku Hong yang melihat keadaan itu, memperdengarkan suara tertawa dingin. Kakinya terus melangkah ke dalam. Di ujung koridor merupakan sebuah ruangan yang besar. Sebelum Toku Hong dan Kongsun Hong sampai di ruangan tersebut, pintu gerbangnya memang telah terbuka. Seorang laki-laki berusia setengah baya melangkah keluar. Pakaiannya mewah sekali. Tan Chu, kepala cabang, cabang tiga belas, Tong Piao menghadap Toa Shochia dan Kongsun Tong Chu. Harap maafkan kami yang tidak menyambut dari jauh, Kongsun Hong mengibaskan tangannya. Dengan Toku Hong mengiringi di samping, dia melangkah ke dalam ruangan. Sejak masuk dari halaman depan di mana-mana terlihat tembok yang pecah-pecah dan tinggal sepotong. Tidak terlihat bahwa tempat itu berpenghuni. Tapi begitu masuk ke dalam ruangan ini, segalanya tampak jauh berbeda ruangan ini sangat mewah. Lentera-lentera bercahaya terang. Ratusan anggota Buti Bun terbagi dalam dua barisan. Melihat kedatangan Kongsun Hong dan Nona besarnya, mereka segera menjatuhkan diri berlutut. Di tengah ruangan telah disediakan dua buah kursi besar yang ditutupi dengan kulit dinatang. Kong Piau mempersilahkan kedua orang itu duduk. Dia sendiri berdiri di samping mereka. Metel, Toku Hong beredar lalu berhenti pada wajah Kong Piau. Apakah saudara-saudara kita yang bertempat di sekitar sini berada di bawah pengawasanmu? Tiba-tiba dia bertanya. Ajaran Budak kurang becus, anak buah Budak berani mati menyalahi Toa Shochia, sahut Kong Piau gugup. Oh, ternyata kau sendiri menyadarinya Toku Hong mendengus dingin. Kening Tong Piau mulai dibasahi oleh keringat dingin, orang-orang yang membuat gara-gara telah dihukum sesuai peraturan. Harap Toa Shochia jangan marah lagi, Toku Hong hanya tertawa dingin. Mengenai orang-orang yang memalsukan Bu Ti Bun, apakah kau sudah mendapat kabar tukas Kong Sun Hong? Tong Piau agak lega juga karena pokok pembicaraan dialihkan. Budak telah memerintahkan seluruh anggota kita untuk menyelidiki secepatnya. Namun sampai saat ini masih belum ada hasil yang mengembirakan, wajah Kong Sun Hong berubah serius. Apakah kalian sudah menerima panji telapak darah dari kantor pusat yang disebarkan pada pertengahan bulan 9 tanyanya kembali? Hati Tong Piau menjadi tegang kembali mendengar pertanyaan itu. Kami sudah menerimanya, apa bunyi perintah itu mulut Tong Piau melongot, sepatah kata pun tidak terucap olehnya. Bilang bentak Kong Sun Hong, dalam waktu dua tahun, tidak boleh ada anggota Bu Ti Bun yang membuat keributan di luar. Siapa yang melanggarnya, mati sahut Tong Piau setelah memberanikan diri. Kalau perintah itu telah kalian terima, mengapa cabang 13 tidak mengurus anak buahnya baik-baik, tanya Kong Sun Hong sekali lagi. Keringat Tong Piau menetes sebagai air hujan. Mungkin karena biasanya Budak terlalu memberi kebebasan kepada mereka. Harap Tong Chu membuka hati dan melapangkan jiwa, Kong Sun Hong memalingkan wajahnya. Apa bunyi peraturan nomor 19 dari perguruan kita tanyanya? Siapa yang melanggar, te, lapak, darah, mati, wajah Tong Piau pucat pasi, suaranya tersendat-sendat. Nomor 21 berani, menghina atasan, mati, nomor 24 tubuh Tong Piau semakin menggigil. Dia tidak sanggup menjawab lagi. Membiarkan anak buah melanggar perintah, hukuman apa yang harus diberikan tubuh Tong Piau semakin gemetar. Kong Sun Hong menggebrak meja. Hukuman apa harus diterima orang ini bentaknya keras.